Bismillahirrahmanirrahim Yang ke kiri Memulainya salam itu Disunahkan untuk menghadap Ke arah Qiblat Artinya dia mengucapkan begini Assalamualaikum Baru iltifat bi wajihi Iltifat bi wajihi Apa? Dengan apa? Dengan wajahnya saja Bukan dengan dadanya Kalau dengan dadanya Batal salatnya Siapa yang suka ceramah di Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Sering tuh jelasin dulu Saya ngaji sama Habib Muhammad Guru Dia selalu menjelasin begini Diulang-ulang tuh biar kita paham Biar kita paham Jangan dengan dadak batal salatnya Salamnya begini Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dengan dadak batal salatnya Qiblat Dia menyorong Qiblat begitu Jauh ke arah Qiblat Batal salatnya Ya Maka dikatakan Di dalam syarah kitab ini Dikatakan Wal ibtidau Dan memulai daripada Iltifat Memulai daripada salam itu Mustakbilal Qiblat Mulai salam Menghadap Qiblat Assalamualaikum Ya menghadap ke Qiblat Mustakbilal Qiblat Ay bi wajihi Dalam syarah kitab ini Kita tambahkan lagi Dengan wajahnya Dengan wajahnya Ya dia menoleh Tidak dengan apa Tidak dengan dadaknya Dan disunahkan Ya dan disunahkan Yang berikutnya Iltifat Menoleh Tadi memulainya Assalamualaikum Itu Masih kita dalam keadaan Mengarah ke arah Qiblat Assalamualaikum Sampai kapan? Sampai mim Pada Alaikum Assalamualaikum Kan minimalnya apa? Minimalnya Salam apa? Akallussalam Assalamualaikum Ya Jadi selagi kita belum mengucapkan Assalamualaikum Kita masih dalam rangkaian sholat Masih di dalam sholat kita Kalau belum sampai kalimat Assalamualaikum Belum sampai mim pada alaikum Kita udah menoleh Makruh tuh katanya Sholat Nengok kanan Nengok kiri Pake Apa namanya Dengan wajah kita Makruh Itu pun Waktu salam Kita menoleh Belum sampai mim pada alaikum Makruh hukumnya Maka disunahkan setelah mim Setelah mim Sudah selesai sholat kita Sunnah Menambahkan Warahmatullah Ya Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Dan menolehnya kapan Tak kalah Sudah selesai Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Jadi Assalamualaikum Menghadap Qiblat Warahmatullah Kemudian Salam yang berikutnya Assalamualaikum Menghadap Qiblat Kemudian Warahmatullah Seperti itu Ya Wal iltifat Menolehnya Jadi salamnya itu Ya Dengan Apa namanya Dengan menghadap Qiblat Itu menghadap Qiblatnya Sunnah Salamnya wajib Assalamualaikum Paling minimalnya Dita disunahkan Untuk menambahkan Warahmatullah Ya Kemudian Menolehnya Sunnah tersendiri Makanya Sebagian ulama Menghitung Sunnah-sunnah sholat Ada Lima ratus Lima ratus Ada tiga ratus Bahkan ada Salibu Daripada Sunnah-sunnah Yang ada Di dalam sholat Ini sunnah-sunnah tersendiri Menolehnya Sunnah tersendiri Wal iltifatu Bitaslimatain Dan disunahkan Untuk iltifat Menoleh ke kanan Menoleh ke kiri Bitaslimatain Dua salam Bi haisu Yang sekiranya Yura Terlihat Ya Terlihat Dapat terlihat Khadduhul Aiman Pipinya yang kanan Ya Bi haisu Ya dikatakan Bi haisu Ayyura Man ala janibihi Ya Ufil ihya Man khalfahu Baik orang yang ada Di kanannya Sekiranya dia menoleh Kelihatan tuh Pipinya Atau orang yang di belakang Kata Imam Imam Apa Imam Ghazali Dalam kitab ihya Bi haisu Yura Man khalfahu Yang sekiranya Terlihat orang yang di belakangnya Di belakang tuh Kalau misalkan Misalkan Makmum yang di depan Menoleh begini Kelihatan gak pipinya Gitu Jadi bukan Bukan cuman Assalamualaikum warahmatullahi Begitu Enggak Gak kelihatan Sunnahnya Ya palanya Di apa Ditengokin Dibelokin ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Gitu Keduanya Pipi kanan Kelihatan yang di belakang Pipi kiri juga Kelihatan di belakang Jadi bukan dengan apa Dengan dada ya Sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Gak begitu Ada kadang-kadang Gitu udah sempit Wakti Begitu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ya Gak disunah kan Wa qadduhul aysar Dan pipi kirinya Pada salam yang kedua Terima kasih telah menonton